selamat menikmati sekitar 20mm dari saudaranya yaitu expander yang biasa untuk tenaga mobil ini coba saya tes AC saya matikan sementara, vehicle stability control mati lalu saya tekan oke jadi seperti itu nanti untuk lebih jelasnya lagi saya akan kasih lihat di jalanan yang lebih kosong lagi tapi untuk sekarang ini ketika anda kick down RPM nya langsung keempat menjadi 3500 dan ketika RPM nya pindah di 3500 itu tenaganya langsung keluar seperti itu jadi kalau anda berkendara yang santai-santai seperti ini itu paling tenaganya di 2500 juga sudah mulai keluar cuma jika anda kick down nah ketika di kick down RPM nya itu langsung naik lebih dari 3000 dan langsung tenaganya menyembun seperti itu hal itu sangat diperlukan ketika anda di luar kota dan ingin menyalip kendaraan di depan anda anda perlu fitur seperti ini ya untuk tenaga untuk putaran bawahnya mobil ini cukup positif walaupun jika dibandingkan dengan expander tarikannya saya merasa agak lebih lambat sedikit nah sekarang kita coba nah sekarang kita coba suspensinya oke di depan ada lagi kita coba lagi ya jadi jika dibandingkan dengan expander expander itu suspensinya bantingannya itu sangat lembut tapi kalau di mobil ini dengan suspensinya itu dia kayak diatur setengah setengah gitu jadi kalau untuk yang depan ini ya yang depan ini itu sebetulnya agak keras sedikit tapi yang di belakang itu baru halus bantingannya jadi yang di belakang itu meredam guncangannya untuk penumpang belakang itu sangat baik untuk mobil ini mengingat drone cleanless nya juga lebih tinggi sekitar 20mm jadi ini perpadoannya pas suspensi depannya itu disetting agak keras tujuannya itu untuk meningkatkan handling seperti ini nah handling mobil ini itu sangat nurut sangat tajam sangat sigap khasnya expander sekali dan handlingnya yang seperti itu itu juga berkat suspensi depannya itu agak keras tapi ketika melewati suspensi belakang nah itu bantingannya baru pas hal itu juga dikarenakan suspensi belakang dari expander course ini itu teknologinya diambil dari Mitsubishi Lancer Evo 10 yang mana itu mobil balap kita semua tahu jadi bantingan suspensi belakangnya ini itu sangat stabil dan nyaman nah kebetulan kali ini dibelakang saya juga sudah ada tenaga penjualnya dari Mitsubishi Sunstar Motor nama Jani namanya siapa? Deviko oh iya jadi gini Deviko customer kalau misalnya beli itu di Sunstar Motor itu dapat apa ya? oke terutama kalau expander cross ini oh gitu ya kalau expander cross untuk yang premium ya kalau kita dapat bonus kaca filmnya sudah dapat fikul itu untuk yang premium terus habis itu kita sudah dapat karpet set karpet blue drew itu sama plat.js terus kita juga dapat free jasa service sampai kilometer 50 ribu atau 4 tahun kok itu ada oli juga ganti oli sama spare part nya mana yang terdahulu pokoknya kok 50 ribu atau 3 tahun 3 tahun atau 4 tahun oh 3 tahun kok sorry 3 tahun 50 ribu atau 3 tahun itu yang gratis apa aja tadi? oli terus sama spare part tapi spare part nya nanti nggak semuanya ya kok di cover ada beberapa aja di cover gitu jadi beberapa kalau selama 3 tahun itu beberapa kalau misalnya rusak diganti gratis iya ada beberapa aja jadi kita nggak jadi nanti tergantung bagian service nya nanti apa aja di cover oh tapi ada juga yang harus memang harus bayar iya harus bayar betul jadi ada yang harus wear sendiri ada yang di cover oh iya iya oke 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 terus untuk harga ini berapa harganya ya? oke untuk expanded cross yang manual biasa itu di 280-100 kok oke iya kalau yang cross matic nya 289-600 itu untuk yang premium premium kan yang paling tinggi kok itu 300-400 di harga kisaran segitu 300 juta 400 iya 300 juta 400 dan itu cuma ada yang matic aja kan? nggak ada manualnya kan? nggak ada kok cuma matic aja yang premium oke terus habis itu tadi kalau ambil itu bonus-bonusnya tadi itu kalau ambil yang premium ya? apa kok tadi yang tadi semua kok oh semua iya semua tidak ada di kaca filmnya aja sih kok oh kalau premium sudah fikul oh kalau yang biasa biasa kaca filmnya bukan yang fikul hmm oke oke lalu untuk ini konsumsi bahan bakar nih oh iya untuk konsumsi bahan bakarnya kalau dalam kota 1 banding 13 1 banding 13 1 banding 13 1 banding 13 tapi kalau luar kota 1 banding 16 kok itu dengan catatan dengan catatan dengan catatan nggak macet terus juga pola atur gasnya ya kok iya soalnya kan juga berpengaruh juga itu dari gasnya kakinya sopan apa enggak gitu kan? iya betul banget kok iya betul banget kok luar kota dulu juga rute tol kan? itu kan kecepatan stabil rpm rendah iya betul dari rute nya juga kalau tol sih 1 banding 16 lah kok oh iya bisa dapet ya segitu lah ya bisa bisa dapet 1 banding 16 itu masih masuk akal lah iya betul apalagi kalau nggak di full nggak diisi full penumpang gitu ya iya bisa apalagi sendirian gitu ya bisa bisa kok tapi kalau barang-barangnya berat bayar banget berat isinya tubuh pemuda iya 15 lah kok 14-15 lah iya karena sebetulnya secara teoritis ketika mobil diisi beban per 100 kg itu konsumsi bahan bakar berkurang 1 km iya seperti itu oke jadi sekarang kita berujung pada kesimpulan saya akan simpulkan apa aja yang udah kita bahas dari tadi jadi untuk pertama kali masuk ke mobil ini dia serasanya commenting karena dia memang lebih tinggi daripada expansion terbiasa itu nomor 1 lalu dengan ground clearance yang lebih tinggi itu anda juga jadi lebih tenang ketika ingin menerjang banjir walaupun dia tidak bisa terlalu tinggi-tinggi banget ya akan tetapi minimal karena ground clearance nya naik 2 cm dia menjadi lebih kebal daripada expander yang biasa beserta rival-rival lainnya kemudian dengan ground clearance yang lebih tinggi juga jika anda menerjang jalan yang konturnya agak rusak sedikit off-road-off-road ringan itu mobil ini juga masih mumpuni seperti itu lalu lalu nomor 2 untuk handling ya khasnya expander tidak perlu diragukan lagi dia sangat nah setirnya ini enteng setirnya ini enteng lalu mobil ini juga diajak bermanuver itu no road nah goyang sedikit aja mobil ini juga sudah goyang jadi setirnya enteng diajak bermanuver itu juga enak mobil ini itu berarti jika anda mungkin seorang wanita atau apa membawa mobil ini itu juga terasanya effortless tidak keberatan untuk memutar setir ini kemudian kamera parkir juga sudah dilengkapi dengan garis-garis pemandu walaupun tidak mengikuti belum mengikuti arah putaran setir jadi belum dinamis tapi minimal itu sudah sangat membantu kemudian untuk suspensi nah ini disini expander cross itu unggul dari para rival-rivalnya karena yang depan ini memang agak keras yang bertujuan untuk mempertajam handling membuat handling stabil lalu yang belakang itu sangat nyaman sekali jadi guncangan yang belakang itu seperti yang sudah kita coba itu guncangan yang direcams dengan sangat baik karena suspensi belakang dari mobil ini itu teknologi yang diambil dari Mitsubishi Lancer Evolution 10 yang jelas itu bukan mobil normal atau mobil balap dan itu mobil yang harganya mahal jauh lebih mahal daripada mobilnya tapi mobil ini memiliki teknologi suspensinya mobil itu gitu dengan harga rentan itu 300 juta kecil ya apa pop? harganya 300 juta kecil kan iya itu yang premium loh pop iya yang premium iya 300 juta 400 300 juta 400 betul seperti itu jadi itu menambah kesan value for money yang lebih baik di mobil ini kemudian memang segala macam kelebihan itu namanya mobil itu tidak ada yang sempurna memang mobil ini untuk sealtarikan tenaganya itu dibandingkan dengan expander yang biasa itu expander lebih sikap sedikit kemudian untuk kedapan kabin ya memang ini kita tidak sedang memutar musik apapun di dalam head unit ini akan tetapi jika kita mutar musiknya itu akan membuat suara yang masuk ini akan lebih samar karena mobil ini perudaman kabinnya itu sebetulnya biasa saja jadi gak terlalu kedap banget tapi sampai road noise sampai suara masuk itu juga enggak juga kecuali anda memacu mobil ini lebih dari 3.000 RPM lebih nah lalu untuk suara-suara dari luar ketika yang lewat itu hanya motor seliwuran seperti ini itu suara yang masuk itu minim tapi kalau yang nyalip itu pecepatannya tinggi wung gitu itu sudah kedengaran di mobil ini sebetulnya jadi untuk kedapatan kabin mobil ini biasa saja lalu dirantang harganya 300 jutaan lebih sedikit itu anda juga mendapatkan konsumsi bahan bakar yang terbilang cukup irit untuk mobil sekelas ini LSUV sekelas ini jadi tadi seperti sudah disingkuh sebelumnya mobil ini dalam kota bisa 1.13 dengan catatan gak macet dan luar kota dari luar kotanya bisa sampai 1.16 itu angka yang cukup fantastis ya untuk mobil sebesar ini seberat ini seperti itu lalu untuk penyaluran tenaga dia juga sangat halus pergantian giginya itu sangat halus juga nanti akan saya tunjukkan menjelang akhir dari test drive VB oke jadi sekarang kebetulan gitu sudah ada di jalan yang gak kosong jadi sekarang kasih saya matikan vehicle stable control mati sekarang anda lihat sendiri itu ya saya kick down nah kurang lebih seperti itu ya tarikannya jadi memang tidak bisa dibilang lambat juga mobil ini perden perpindahannya itu itu juga halus jadi hal itu menambahkan kesan value for money yang sangat baik di mobil ini seperti itu jadi sekian test drive kita pada kali ini untuk mobil Mitsubishi Expander Cross ini unitnya saya dipinjamkan oleh Mitsubishi Eastern Star Motor Ahmad Yani untuk nomor pengotak marketnya bisa di cek di kolom description terima kasih sudah menonton oke tambahannya jadi segala informasi aja mobil ini pembukaan kacanya untuk yang belakang nah itu anda bisa lihat ya itu masih menyisakan sedikit segini jadi kalau misalnya anda merokok mau gantungnya tangan keluar itu bisa masih kepentok aja kecuali anda taruhnya yang agak ke belakang nah itu yang belakang sini itu datar yang disini baru menoncol kemudian untuk bunyi klakson itu seperti ini nah seperti itu oke untuk kamera mundur nah ini kayak gini ada garis-garisnya walaupun tidak mengikuti arah setir sekian tambahannya terima kasih terima kasih terima kasih